selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minuman, bir ataupun soft drink juga sambil juga menikmati deburan ombak di Pantai Kuta, suasana Pantai Kuta dan kemungkinan hari ini kita dapat sunset yang indah di kawasan Pantai Kuta oke, jadi disini itu tidak hanya berjualan makanan dan minuman disini juga banyak terdapat savanir-savanir ada baju, ada patung-patung juga dan lukisan-lukisan juga dan sandal juga jadi banyak disini pilihan jadi kalau mau berkinjung ke Kuta disini itu sudah lengkap sekali sini juga ada mini playgroundnya ada perosokan juga ada ayunan dan beberapa wahana-anak juga disini di sebelah sini seberang dari kawasan Pasar Senikuta oke, kita lanjut lagi kita lihat suasana di kawasan dari Pasar Senikuta kita update suasananya di sore hari ini sebagaskan ini adalah kawasan dari satel tsunami ya ataupun tempat untuk perlindungan bencana alam di depan kita ini ada patung dewa baruna ya di atas sebagaskan oke, kita jalan dulu kita lihat suasana di kawasan dari Pasar Senikuta gimana suasana dan situasi di kawasan Pasar Senikuta ya karena kemarin sudah diresmikan ya kawasan Kuta oke, kita lanjut lagi sebagaskan ini di depan sana itu di belakang Gampura adalah kawasan Pasar Senikuta yang baru oke inilah suasana di kawasan Pasar Senikuta nampaknya kawasan Pasar Senikuta ini belum ditempat di sebagaskan kemarin kayaknya sudah diresmikan sih tapi belum tahu untuk ke depannya apakah akan ada peresmian lagi untuk di kawasan Pasar Senikuta kita tunggu saja sebagaskan oke jadi terlihat dari sini itu kawasan Pasar Senikuta belum diisi ataupun masih kosong ya rukunya ya mudah-mudahan nanti secepatnya diisi dan ini adalah kawasan dari shelter bencana ya ini shelter bencana dan di atas sana ada patung dewa baruna oke kita lanjut lagi kita turun ke pantai kutanya kita lihat suasana pantai kuta jadi kawasan pantai kuta itu mengalami abrasi yang cukup parah sebagaskan jadi terlihat di sini di kasih batu-batu penyangga ya di sekitaran pantai kuta nantinya akan ada batu-batu penyangga yang akan menyangga pasir pantai kuta supaya tidak terjadi abrasi yang parah jadi kemarin itu sebelum pantai kuta ditata seperti sekarang ini itu kawasan pantai kuta itu sangat-sangat parah mengalami abrasi bahkan pos bencana ataupun pos dari bala wisata itu hampir robos sebegaskan diterjang oleh omak ya jadi sekarang inilah wajah pantai kuta walaupun sebelah kiri kita ini juga mengalami abrasi ya supaya nantinya bisa ditanami batu-batu juga disincohaskan karena juga berbahaya buat jalan kaki karena juga nantinya untuk reken pejalan kakinya ini bisa digerus omak ya mudah-mudahan mengelola kawasan pantai kuta secepatnya untuk seluruhan menanam batu-batu yang seperti di depan kapura tadi supaya pasir pantai kuta ini tidak tergerus semakin kian parah ya seperti di sebelah kiri kita ini sudah mulai tergerus ya oleh ombak jadi sekarang sudah dipasangi kaping berisi kayaknya berisi pasir ataupun batu supaya pasir ini tetap kokoh dan terjaga di kawasan pantai kuta ini ya kita syukur pantai kuta juga sudah mulai berbenah sudah mulai dibendahi dan mudah-mudahan nanti ke depannya untuk kabel-kabel ya ataupun tiang-tiang listrik ataupun kabel-kabel baik itu telpon ataupun garingan seluler wifi listrik mudah-mudahan nanti bisa ditanam ya seperti di kawasan ITDC Nusa 2 atau juga kawasan dari Tujatugraha yang ya salah satu pertama di Bali yang tidak ada kabel listriknya ya itu di kawasan ITDC dan juga Tujatugraha ya mudah-mudahan nanti kawasan kuta legian seminyak itu kabel listriknya ditanam kemarin juga pas perhelatan pergantian tahun baru di 2023 menuju 2022 menuju 2023 Bapak Bupati Badung juga menyampaikan hal serupa nantinya akan kabel-kabel yang ada di kawasan dari wisata kuta nantinya akan turun ke bawah ataupun tanam ditanam di bawah tanah ya mudah-mudahan itu cepat realisasi karena kawasan kuta ini jadi barometernya keramaian pariwisata di Bali atau bisa dibilang dapurnya pariwisata Badung mudah-mudahan nanti bisa realisasi untuk penanaman kabel kabel di seputaran wisata kuta lagian dan juga semuanya itu juga kawasan samitiga oke kita lanjut lagi kita akan jalan-jalan lihat suasana terbaru kawasan pantai kuta jadi maaf saya mungkin saya agak potong-potong tapi tidak ada pengeditan untuk warna ataupun gambarnya ini pure dari kamera gopro hero 9 jadi inilah suasana pantai kuta cahayanya warnanya inilah the real dari gopro hero 9 oke kita lanjut lagi kita akan lanjut kita lihat suasana di pelang nama pantai kuta yang itu berlokasi sebelah dari biswak mal kuda balik jadi sebagaskan berjalan lebih ke selatan ke kawasan dari biswak mal nanti akan ketemu pelang pantai kuta nanti setelah kawasan pelang pantai kuta kita akan melihat suasana di kawasan nah ini dia kita sudah sampai di pelang pantai kuta jadi maaf kita potong sedikit sebagaskan itulah suasananya kita lanjut lagi kita lihat suasana pasar seni kuta sementara disini ya di kawasan dekat dengan hotel hotel destun ataupun kawasan biswak jadi tidak jauh dengan kawasan warung cuci mata di kawasan kuta jadi untuk kawasan dari pelang pantai kuta itu dekat dengan depan warung cuci mata ya jadi sebagaskan parkir aja di kawasan warung cuci mata itu akan dekat menuju kawasan dari pelang pantai kuta untuk berfoto-foto disana untuk pasar seni kuta ya berjalan sedikit menuju kawasan jalan raya kuta di kawasan destun ataupun legian itu parkir aja di kawasan dari sebelah destun kalian akan dekat dengan kawasan dari pasar seni kuta ini dan di sebelah pasar seni kuta inilah kawasan dari skateboard park dan inilah kawasan dari lapangan skateboard yang sudah diresmikan dan hari ini ramai sekali sebagai anak-anak dan biasa disini saling berpadu bermain skateboard inilah suasana kawasan dari skateboard park pantai kuda dan cahayanya hari ini cukup bagus cuaca cukup bagus cerah dan juga nangit yang berwarna biru oke kita lanjut lagi dan informasinya disini biasanya sampai jam 1 malam yang bermain skateboard disini para bapak-bapak disini ngobrol katanya sampai jam 1 malaman bisa ada yang bermain skateboard wah ini sangat sangat luar biasa ya terima kasih untuk tempro badung yang sudah menyediakan lapangan skateboard dan penataan kawasan kuta bali yang sekarang indah sekali ya memang dengan pacunya waktu ataupun dengan media sosial dan juga masyarakat yang ya inginannya selalu ingin yang baru ataupun tidak mau yang menonton ya tempat-tempat wisata harus berpenah harus juga memberikan layanan baru ataupun tempat baru supaya tidak ditinggalkan nantinya oke kita lanjut lagi kita lihat di seberang sana kalau disini sih biasanya banyak yang bermain skateboard juga di sebelah sana ya itu dia kita lihat sebelah sini juga ada yang bermain sepeda juga sebegaskan ya kita lanjut lagi sebegaskan kita lihat seberang sini sebegaskan oke sebegaskan inilah suasana di kawasan pantai kuda bali jadi sebegaskan kalau mau kawasan pantai kuda disini banyak pilihan untuk olahraga ada lapangan skateboard juga ada ya di lapangan basket juga ada di kawasan dari jalan kartika plaza ya kartika plaza tepat di kawasan sentro sentro ataupun discovery plaza jadi disana ada lapangan basket juga disini ada lapangan skateboard juga sebegaskan ada juga 4 olahraga juga disana jadi bagus sekali fasilitas pantai kuda sekarang sudah diperbarui dan juga sudah dipermak ya dan inilah wajah baru dari kawasan pantai kuda bali oke sebegaskan selamat menyaksikan inilah suasana terbaru dari kawasan wisata populer kuda bali selamat menyaksikan dan enjoy selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati